Reduser teater ini juga dianggapnya sebagai salah satu pemberdayaan sebagai ibu rumah tangga gitu loh punya kegiatan juga karena kan sebenarnya itu juga dalam usaha bisnis yang walaupun ya kalau usaha petindukan sih kita bisa bilangnya gak terlalu sebagai suatu hal yang dianggap memberikan keuntungan yang banyak ya seneng ngobrol-ngobrol di aqua ibu-ibu AH heads ini aqua home service itu kayak dapet apa ya inspirasi bahwa mereka ibu-ibu rumah tangga tuh dapet kesempatan juga untuk bisa nambah penghasilan bisa membagi waktunya dengan fleksibel bagaimana cara mereka memberdayakan dirinya membantu keuangan dan ekonomi keluarga juga tadi kan ada pakar keuangan yang juga bisa memberikan insight gimana sih cara mengatur keuangan karena ibu-ibu itu kan sebenarnya menteri keuangan di rumah tangga jadi dia dikasih tahu bagaimana harus membagi rekeningnya untuk rumah tangga, rekeningnya bisnis hal-hal yang kayak gitu sih jadi sebenarnya bermanfaat banget dan kayak saya bilang bahwa kita tuh tinggal di Indonesia alhamdulillah ya punya kesempatan untuk ibu-ibu nih mbak-mbak semua nih bisa melakukan aktivitas yang sesuai dengan passionnya oh pengen jadi jurnalis, oh pengen jadi penikmasan ditunjukkan, oh pengen jadi ibu rumah tangga namun juga memberdayakan dengan penghasilan tambahan ya ini dapet kesempatannya tinggal kembali kita sebagai perempuan memposisikan diri kita tuh seperti apa sejauh apa yang kita ingin capai tujuannya untuk kita repot-repot bisnis-bisnis begini-ginian nih kerjakan-kerjain begini nih mau nya ngapain gitu itu kan kembali kepada kita, bagaimana kita memposisikan diri kita mau seperti apa jadi seharusnya sih kita bersyukur ya maksudnya di hari Kartini ini dengan semangat emansipasi, dengan keterbukaan lapangan pekerjaan dengan ilmu-ilmu yang kita bisa dapatkan saat ini kita bisa memberdayakan secara maksimal seorang perempuan itu memposisikan diri sub indo by broth3rmax